Assalamualaikum Sobat Yufit Sekarang ribuan video Islam di harddisk ini Boleh anda miliki Mau hubungi kami sekarang ya Kami tunggu ya Kebanggaan yang sesuai dengan syariat Tidak akan mungkin menimbulkan hal ini Karena Allah tidak akan memerintahkan Sesuatu yang bertentangan dengan Islam itu sendiri Kan begitu Makanya kalau anda belajarnya benar Maka kebanggaan tadi Tidak akan membawa kepada hal-hal yang melampai batas Ya misalnya Ketika Rasulullah SAW memerintahkan Dalam sebuah hadis sahih riwayat tirmid dan yang lainnya Innallaha yuhibbu annyaro atharo ni'matihi ala abdih Sesungguhnya Allah SWT suka Ya mencintai untuk melihat bekas-bekas ni'mat yang dilimpahkan Yang dilimpahkannya kepada hambanya Kata para ulama berarti orang yang memakai pakaian yang baik Pakaian yang bagus Dalam rangka menampakkan ni'mat Allah Selama tidak melanggar syarih Selama bukan berlebih-lebihan Selama tidak untuk menghinakan orang Maka itu dipuji dalam Islam Bahkan dicintai oleh Allah Jadi Orang yang melakukan ini Ketika dia sudah belajar tentang Ya Keharusan tidak boleh sombong Karena sombong ini bukan sifat Yang pantas bagi manusia Ini hanya milik Allah SWT Karena dia yang maha besar dan maha agung Dosa besar orang yang memiliki sifat sombong Kata Rasulullah SAW Maka ilmu itu tidak akan bertentangan satu Sama yang lain Ketika dia mengamalkan ini Nisahaya dia juga akan dijaga oleh Allah SWT Dari keburukan-keburukan tersebut Nah Barak Allah fikam